Majunya Bobi Nasution dan Gibran Raka Buming Raka menambah deretan nama-nama anak pejabat tinggi negara yang terjun ke politik sebagai calon kepala daerah. Hal itu mulai dikaitkan dengan lahirnya dinasti politik untuk pilkada serentak Desember mendatang. Putra sulung Presiden Jokowi Dodo Gibran Raka Buming Raka resmi mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota Solo, Jawa Tengah. Gibran Maju Melalui PDI Perjuangan Dengan diantarkan ibunya Iriana Jokowi Dodo dan ratusan relawan, Gibran telah mendaftarkan diri ke kantor DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah. Sementara itu menanggapi putranya Maju mengikuti pilkada, Jokowi Dodo berpesan agar tidak pernah menggunakan jalan pintas. Tidak hanya Gibran, anak wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah juga masuk dalam bursa bakal calon wali kota Tanggerang Selatan. Wanita yang telah 18 tahun mengabdi sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Agama ini maju melalui Partai Persatuan Pembangunan. Azizah mengaku telah mendapat restu dan dukungan ayahnya. Sementara itu, keponakan Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo juga menjadi bakal calon wakil wali kota Tanggerang Selatan pada pilkada serentak 2020. Saras akan mendampingi Muhammad Ali yang saat ini menjabat sekretaris daerah Tanggerang Selatan. Saras yang merupakan putri Hashim Joyo Hadi Kusumo mengaku siap untuk berkompetisi di pilkada Tangsel mendatang. Selain itu, menantu Presiden Jokowi Dodo Muhammad Bobi Afif Nasution pun menjadi bakal calon wali kota Medan 2020-2025. Nantinya di pemilihan wali kota Medan, PDI Perjuangan akan berkoalisi dengan Partai Gerindra di pilkada Medan 2020 untuk mengusung menantu Presiden Jokowi Dodo ini. Putra dari Sekretaris Kabinet Pramono Anu, yakni Hanindito Himawan Pramana juga maju dalam pencalonan di pilkada sebagai calon Bupati Kediri. Sementara itu, Hanindito dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Tim Liputan Ainews melaporkan.